Halo poros dulur apa kabar hari ini semoga senantiasa kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan Oke lor terjumpa lagi dengan lemony channel dan pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang pohon sancang ya Nah berikut ini adalah daun sancang yang terkenal cukup ekstrim ya untuk ukuran pengecilan daunnya bisa kita simak tadi ya dari awal daun besar ya daun normal sampai yang terakhir daun kecil nah ternyata bisa sekecil ini ya daunnya ini adalah daun sancang nah ini adalah pohon sancang yang saya program dari setek ukuran jari tangan orang dewasa ya dan dari awal setek dulu tidak pernah saya ground jadi saya setek di pot kecil ya dengan media terbatas jadi untuk ukuran pohonnya tidak bisa besar jadi alasan saya untuk tidak menanam di ground itu karena saya mengejar ukuran mame ya untuk pohon sancang ini programan sancang kali ini dari awal setek dulu kurang lebih 8 bulan atau kurang dari satu tahun kita kita sudah bisa mendapatkan sancang mame cocok untuk hiasan meja ya atau teman ngopi di malam hari nah pohon sancang sendiri juga terkenal sangat mudah hidup bahkan kita setek pun asal media lembab itu mudah hidup ya dan untuk perantingan sendiri juga terkenal sangat matang dan jarang sekali ya kita temui kasus-kasus mati ranting di bohon sancang ini untuk programan sancang kali ini selanjutnya saya akan memrogram di ranting ya karena menurut saya sudah waktunya program ranting karena untuk percabangan sendiri sudah proporsional ya jadi kita lanjut program dalam perantingan dan dengan seiring perjalanan waktu daun sancang tersebut sudah mengecil dan rimbun dan kita sudah bisa predisikan ya dalam waktu kurang lebih satu tahun itu dari awal setek sudah mendapatkan pohon yang cocok sekali untuk hiasan meja di teras dan untuk medianya sendiri saya menggunakan tanah kebun ya tanah subur yang saya campur dengan kotoran hewan atau yang saya pakai ini adalah kotoran hewan kambing untuk untuk peramatan sendiri dari pohon sancang ini cukup mudah sekali jadi kita tempatkan di full sinar matahari terus untuk penyiramannya sendiri pagi dan sore jadi pohon sancang ini sangat suka sekali panas dan boros air ya banyak air itu kemungkinan subur dan kemungkinan tumbuh dengan sempurna ya oke para setulur mungkin cukup disini video saya kali ini video tentang pohon sancang ya semoga dapat menghibur dan dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya ini tetap semangat dalam berkarya seni bonsai ya eh terima kasih salam satu hobi dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!